Hai, jumpa lagi dengan saya Rahmat di Kasilia Channel L'Occitane Ong Profong adalah salah satu dari sederetan nama besar merek perawatan kulit dan wajah dari Perancis yang sudah terkenal di seluruh dunia Oke, buat kalian yang belum pernah mendengarnya, setidaknya kalian pernah melihat logo ini atau melihat toko ini Produk yang dijual mulai dari perawatan wajah, badan, rambut, parfum, dan mewangian ruangan Pada tahun 2012, saya bergabung di L'Occitane sebagai supervisor penjualan Brand inilah pertama kali mengantarkan saya, Explore, di dunia kosmetik dan skincare Didirikan pada tahun 1976 di Provence, sebuah daerah Perancis Selatan oleh Oliver Bozong Melalui L'Occitane, Oliver kembali menghidupkan spirit budaya merawat kecantikan wanita, Ocitania dan melestarikan keindahan alam khususnya di dataran Mediteranean Selalu memakai essential oil dari tumbuhan dan bunga-bungaan yang berasal dari ladang petani di kawasan Provong Seperti bunga immortal yang sukses melekat menjadi identitas brand L'Occitane sejak peluncurannya pada tahun 2001 L'Occitane percaya semakin banyak manfaat alam yang diambil untuk kebaikan manusia semakin tinggi pula kewajiban untuk mengembalikannya ke alam dan menjaga kelestariannya Inilah konsep yang dipegang brand L'Occitane L'Occitane juga berambisi untuk terus menjaga regenerasi sebuah ekosistem alam yang lebih luas L'Occitane Group telah menjelma menjadi perusahaan raksasa dunia dengan portfolio brand-brand produk natural ingredient yang berasal dari berbagai belan dunia Terima kasih dan selamat datang di channel Kasih Liat channel yang membahas sejarah dan brand-brand retail lokal dan internasional Setelah melihat video ini, kalian akan mendapat informasi mengenai sejarah L'Occitane Mengapa Anda harus memakai produk L'Occitane Dimana kalian bisa mendapatkan produk L'Occitane dan strategi L'Occitane dalam supremasi bisnis kecantikan dunia Support channel ini selalu dengan subscribe, like, dan share agar kita bisa memberikan video-video menarik di masa yang akan datang Mari kita mulai Kota Provence, sebuah wilayah di Perancis Selatan yang berbatasan dengan Laut Tengah dan Italia Sejarah menyebutkan Romawi menaklukan Provence di abad ke-2 sebelum Masihi Dijuluki Provincia Nostra Wilayah ini menjadi provinsi Romawi pertama di utara, pegunungan Alpen Kemudian sebutannya dipersingkat menjadi Provincia Penyebutan dalam bahasa Perancis menjadi Provence Jika kalian berkunjung di kota Provence, maka kalian akan dimanjakan dengan keindahan alamnya Aroma wangi bunga semerbak di mana-mana, sejauh mata memandang Kalian akan disuguhi keindahan alam dan pemandangan bunga lavender yang selalu tumbuh di sepanjang tahunnya Pendiri L'Occitane, Olivier Bosong, seorang pria yang lahir di Provence pada 9 Desember 1952 Olivier menyelesaikan gelarnya di bidang sastra di University de Vence, Provence Olivier sangat mencintai keindahan alam serta memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi Saat usia 23 tahun, Olivier membeli mesin destilasi atau penyulingan kuno Lalu mulai mengekstrak bunga rosemary Sehingga didapat essential oil dan menjualnya di pasar-pasar tradisional dengan sebuah truk kecil Olivier mengakui sisi sebuah pabrik sabun tua setempat Lantas bermitra dengan seorang teman yang berprofesi sebagai ahli kimia bernama Yves Milow Pada tahun 1976, mereka membuat bisnis pertama dengan menjual produk essential oil, sabun batang, dan sejumlah pelembab kulit Perjalanan butik L'Occitane Tahun 1981, pabrik di Manox dibangun dan berproduksi L'Occitane membuka toko pertamanya di pedesaan Fox di Haute-Provence Pada tahun 1992, L'Occitane membuka butik pertamanya di Paris Tahun 1996, L'Occitane memperkenalkan produk hand cream sea butter Produk ini menjadi salah satu produk yang paling dicari hingga saat ini Pada tahun 1997, membuka butik pertamanya di Amerika Serikat Ini sekaligus menandai ekspansi mereka di pasar internasional Tahun 2023, L'Occitane memiliki ribuan butik yang tersebar di 90 negara di seluruh dunia Olivier bertekad untuk membawa karakter kota Profong Yang bisa dirasakan oleh semua kustomers saat berkunjung di butik L'Occitane Desain toko L'Occitane dikenal dengan keunikan dan keistimewaannya Butik-butik L'Occitane menggunakan elemen warna alam dan sentuhan tradisional Profong Dalam setiap interior dan eksteriornya Detail yang akan kalian jumpai saat masuk ke toko L'Occitane adalah Palet warna yang lembut, berkarakter seperti warna ungu lavender, kuning immortal, terakota, dan warna kayu-kayuan alami L'Occitane memajang bunga asli lavender dan immortal yang sengaja didatangkan langsung dari Profong Untuk menghadirkan suasana pedesaan Perancis yang tenang dan menyenangkan A true story di setiap produk L'Occitane Olivier selalu membagikan sebuah cerita dan inspirasi yang melekat kuat di balik bahan yang digunakan di setiap produknya Berikut saya ambil tiga bahan sebagai penggambaran Bunga Immortal Diluncurkan pada tahun 2001 Produk perawatan wajah Immortal Series yang memiliki ingredien utama Immortal Essential Oil Cerita bunga Immortal atau sejenis bunga endelweiss memiliki nama latin Helicrysum Italicum Dibudidayakan dengan penuh cinta di lereng-lereng perbukitan sebelah Tenggara, Corsica Tanaman ini tubuh langsung menghadap di hamparan laut Mediterania Bunga-bunga berwarna kuning yang mekar di musim panas ini memiliki aroma yang kuat seperti madu Uniknya, bunga ini tidak akan layu setelah dibetik Bunga ini memiliki sifat kecantikan abadi Para petani setempat menanam bunga di lahan seluas lebih dari 44 hektare secara organik Organik sendiri proses penanaman tanpa menambahkan pupuk kimia dan tanpa pesticida Para petani sadar penggunaan pesticida hanya akan membunuh serangga yang bermanfaat bagi tanaman Cara petani untuk mengusir gulma atau tanaman penganggu Mereka membersihkan secara manual dan berkala untuk menghasilkan tanaman imortel berkualitas tinggi Dari hasil penelitian, minyak esensial bunga imortel memiliki khasiat kandungan yang tinggi antioksidan, anti-inflamasi, dan anti-aging Diperlukan 1,5 ton bunga imortel untuk diekstrak dan hanya menghasilkan 1 liter minyak esensial murni Shea Butter Loxitan memperoleh bahan utama Shea Butter dari kelompok petani perempuan Burkina Faso, Afrika Pohon yang dipercaya sejak ribuan tahun mempunyai hubungan erat dan sakral dengan para wanita Karena hanya merekalah yang boleh memanen buah dari pohon Shea Pohon ini tumbuh di lingkungan yang cukup ekstrim sehingga didapatkan biji Shea yang kaya akan kandungan lemak baik dan tinggi antioksidan, juga vitamin E Dari hasil riset keimuan di Genoa, Shea memiliki kemampuan untuk melembabkan kulit secara efektif dibandingkan minyak tumbuhan lainnya Shea juga memiliki manfaat memperlambat proses penuaan kulit Pada musim panen antara bulan Juli hingga September, wanita Burkina Faso melakukan prosesi bernyanyi dan menarikan tarian adat Burkina Faso yang telah berlangsung ribuan tahun Biji Shea akan ditumbuk untuk dijadikan adonan atau pasta secara manual dengan menggunakan tangan Adonan lalu diproses dengan suhu yang tinggi, didapatlah Shea Butter dan minyak yang merupakan bahan utama produk Loxitan Tanaman ini sudah dipakai masyarakat mediterranean sejak 3000 tahun sebelum masehi Pohon olive akan dipanen antara bulan November-Desember dari kawasan pertanian Setu di Astoblong oleh perusahaan penghasil anggur dan virgin olive oil yang telah beroperasi ratusan tahun Virgin olive oil yang diproduksi menggunakan teknik cold process, di mana buah olive diproses dengan suhu yang rendah Hal ini disebabkan oleh sifat olive yang sangat rentan terhadap kerusakan pada suhu yang panas dan mudah terjadi fermentasi Metode ini berguna untuk menjaga kandungan alami olive yang bermanfaat untuk menjaga kelembapan kulit 1. Natural Ingredients Di bawah pengawasan dan legitimasi Eropa sejak tahun 1991, komposisi setiap produk di Loxitan memiliki porsi natural yang lebih besar Bebas paraben, bebas LAS, bebas deterjen, dan bahan kimia berbahaya 2. Free Animals Testing Sejak tahun 1976, Loxitan tidak menggunakan metode ini, pengecualian pada madu dan propolis, di mana ini adalah hasil proses natural dari lebah 3. Produk yang efektif dan solutif Produk Loxitan sudah dikenal menjadi produk solusi yang efektif atas permasalahan kulit bagian wajah dan badan Bisa juga digunakan untuk pria, wanita, bayi, dan ibu menyusui 4. Produk yang aman Keamanan bahan Loxitan telah diakui dan mendapatkan sertifikasi internasional diantaranya Tahun 2001, Loxitan menjadi salah satu merek pertama yang mendapatkan sertifikat EcoSert untuk produk-produk organik Tahun 2009 memperoleh sertifikasi COSMOS, sertifikat internasional yang digunakan untuk produk kosmetik organik dan alami Sertifikat AOC Lebih dari 30 tahun, Loxitan menjaga petani di Provence, dibuktikan dengan pengakuan pemerintah Perancis memberikan sertifikat AOC Appellation The Origin Control Adalah label kepada produk-produk pertanian dan makanan yang berasal dari wilayah tertentu seperti di Corsica Island Diproduksi dengan metode tradisional yang terjaga dan bisa dibuktikan Label AOC bisa kalian lihat di kemasan range olive dan lavender 5. Sustainable Development Program Loxitan berkomplikmen untuk menjaga kelangsungan alam Tindakan nyatanya adalah bahan aktif berasal dari dan jika memungkinkan berasal dari pertanian organik Kemasan dibuat dengan bahan yang dapat didaur ulang dan membatasi penggunaan bahan kemasan yang tidak perlu Kepedulian terhadap lingkungan dengan penilaian ulang cara kerja lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan 95% barang yang diangkut melalui jalan darah dan laut Selain hemat energi, juga mengurangi emisi karbon transportasi udara Produksi sea butter di bawah label EFT Lebih dari 30 tahun Loxitan memasuk sea butter yang dikirim dari Afrika Merupakan hasil pemberdayaan di lebih 11.000 petani perempuan di sana Untuk membantu perekonomian masyarakat setempat Tahun 2004 bergabung dengan Roundtable of Sustainable Palm Oil atau RSPU Menjaga supply palm oil dengan distribusi yang benar Mengingat palm oil sebagai salah satu bahan utama dalam menghasilkan buih sabun dalam produk Loxitan 6. Angka penjualan yang terus meningkat Penjualan yang terus meningkat merupakan indikasi produk memiliki kepercayaan akan kualitas dan menjadi solusi mayoritas konsumen dunia Laporan Dominic Petrusi di Statiska.com Global dirilis pada Agustus 2022 Penjualan Loxitan terus mengalami kenaikan Secara agregat, tahun 2016 penjualan sebesar 1,28 miliar euro naik di angka 1,78 miliar euro di tahun 2022 Data dari Statista.com melaporkan hingga Maret 2022 ada 3068 titik lokasi penjualan aktif di seluruh dunia Untuk kita yang ada di Indonesia, pembelian produk secara offline Kunjungilah butik-butik Loxitan di 43 titik penjualan tersebar di beberapa mall bergensi di Indonesia Untuk pembelian online, kunjungilah official website Loxitan Indonesia Berikut adalah baseline produk yang bisa kalian gunakan sebagai referensi membeli produk Loxitan Immortale Series adalah seri perawatan khusus wajah Seperti produk Defense Serum dan Defense Cream Koleksi terbaru Immortale Reset telah mendapat respon penjualan yang positif di seluruh dunia Range Blunt Series khusus untuk perawatan kulit wajah yang fokus pada pencerahan Range Almond adalah baseline produk untuk perawatan tubuh Range Aromacology merupakan perpaduan esensial oil alami tubuh-tumbuhan yang menjadi andalan atas permasalahan rambut dan kulit kepala yang diakibatkan pemakaian produk yang mengandung tinggi deterjen atau pasca pewarnaan dan pelurusan rambut Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa membuka link website resmi Loxitan Indonesia yang telah saya tulis di kolom deskripsi Loxitan memiliki ambisi besar untuk menjadi pemimpin teratas di pasar kosmetik global yang berbahan dasar natural Untuk meraih ambisi tersebut, Loxitan Group melakukan beberapa strategi di antaranya 1. Tetap menggunakan bahan natural dan organik 2. Riset dan pengembangan Saat ini, lebih dari 70 patent pending produk yang dikembangkan dan didistribusikan di seluruh dunia 3. Menjaga komunitas secara berkelanjutan 4. Sumber daya manusia yang terampil dan handal 5. Inovasi retail yang berkelanjutan 6. Distribusi omni channel offline dan online 7. Memberikan pengalaman berharga bagi setiap customer Loxitan Beberapa brand portfolio Loxitan Group yang mengusung bahan natural dan telah berhasil diakuisisi dan dikembangkan di antaranya adalah Demikian video tentang brand Loxitan Tulis pengalaman kamu tentang brand ini ya di kolom komentar dan sampai bertemu di video selanjutnya Bye!